selamat menikmati di dalam daerahnya kemudian ia menjadi teman perjalanan dan sekaligus memberikan informasi penjelasan serta petunjuk tentang daya tarik wisata daya tarik wisata ini sendiri bisa merupakan objek wisata atau atraksi wisata yang ada pada daerah seorang tour guide dimana ia bertugas kemudian disini tour guide adalah merupakan seorang duta bangsa jadi duta bangsa ini ialah yang mewakili negaranya yang mewakili negaranya di dalam menerangkan tentang apa yang menjadi falsafah, terus kemudian kondisi politik kependudukan kemudian potensi ekonomi dan beberapa point of interest yang mana seyugianya dikunjungi oleh wisatawan tersebut selanjutnya dapat disimpulkan secara garis besar adalah ia memberikan suatu tugas pertama menuntun kemudian yang kedua memimpin yang ketiga menjelaskan yang keempat memberikan petunjuk tentang destinasi wisata dan yang kelima adalah membantu dan atau menolong wisatawan yang dibawanya disini secara garis besar tugas seorang tour guide ada delapan yang pertama adalah menghimpun semua informasi tentang dokumen yang diperlukan di dalam atau yang diperlukan oleh pengawas perjalanan wisata kemudian yang kedua ia harus pandai memeriksa kelayakan kendaraan yang hendak ditumpanginya ketiga ia menyiapkan signboard kemudian flag bendera tanda dan disini apa namanya name tag atau nama nickname atau nama full name dari tour guide itu sendiri ini penting karena seorang tour guide haruslah ia seorang yang mudah diingat namanya kemudian dari ingat ini akhirnya dia bisa dikenang dari dikenang ini akhirnya dari mulut ke mulut akan bisa memberi referensi ketika wisatawan itu kembali ke rumah masing-masing mereferensikan tour guide anda bertugas disini kemudian tugas pokok berikutnya yang keempat adalah membantu keimigrasian dan kepabeanan sehingga disini seorang tour guide seyogianya mengerti mengerti urusan tentang keimigrasian dan kepabeanan di negaranya sendiri selanjutnya yang kelima ia harus menyediakan P3K pertolongan pertama pada kecelakaan ini adalah wajib bagi seorang tour guide menyediakan termasuk obat-obatan ringan yang dijual bebas obat-obatan ringan ini yang dimaksud adalah yang paling umum terjadi yaitu soal perut terkadang wisatawan tidak cocok dengan selera pedas atau gurih atau yang macam sehingga menyebutkan sakit perut nah ini yang harus dibawa terus kemudian pening mungkin kecapean analgesik ya jadi disini dibutuhkan dibawa tapi yang obat-obatan umum selanjutnya tugas seorang tour guide adalah membimbing dan membantu wisatawan selama perjalanan ini jelas bahwa membimbing dan membantu wisatawan selama perjalanan artinya seorang tour guide tidaklah boleh meninggalkan wisatawannya itu mengunjungi destinasi sementara anda duduk di warung kopi bersama driver atau dengan treatment travel lainnya ngobrol sana sini karena tugas anda adalah membimbing jadi selalu harus menyertai ingat di dalam menyertai seorang wisatawan seorang tour guide tidak boleh pilih kasih pilih tamu pilih yang muda pilih yang tua pilih yang putri pilih yang putra tidak boleh disini harus merata semua anda perhatikan yang ketujuh tugas seorang guide adalah ia harus memiliki kemampuan administrasi ketika dia mengalami suatu incident yang pertama ia harus melaporkan kepada travel yang menugaskannya terus kemudian yang kedua dia harus bisa mengambil tindakan jika terjadi force major nah yang kedelapan ini adalah membayar tiket intensif donation maupun admission yang lainnya yang diperlukan selama mengunjungi daerah tertentu ya dari sini akhirnya kita mengetahui bahwa fungsi seorang tour guide adalah membimbing wisatawan di daerah tujuan wisata itu yang pertama kemudian yang kedua adalah memberi informasi tentang daya tarik wisata yang ketiga memperkenalkan hal-hal yang baru kepada wisatawan tentang daerah yang dikunjungi ini penting sekali kemudian yang keempat memberikan saran saran ini ada bermacam-macam tapi yang minimal harus dikuasai oleh seorang tour guide ada empat hal yaitu yang pertama what to see apa yang dilihat kemudian what to do apa yang akan dikerjakan what to buy apa yang bisa dibeli pada daerah yang dikunjungi dan how to the best time saran-saran bagaimana menikmati daerah tujuan wisata itu sendiri nah demikian fungsi dan tugas seorang tour guide anda bisa membaca di sebelah kanan saya ini tentang detail tugas pokok seorang tour guide oke saya Hartoko Edo ucapkan terima kasih semoga memberi manfaat kepada kita semua dalam menjalankan tugas sebagai seorang tour guide terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih